Hati-hati dengan tangki ikan Seluruh keluarga hampir mati setelah racun kedua yang paling mematikan di dunia bocor ke rumah mereka selama pembersihan tangki ikan baru-baru ini. Banyak akwarium rumah tidak hanya memiliki ikan eksotis, tetapi juga karang zoantid yang melepaskan zat beracun yang disebut palitoxin. Yang melepaskan zat beracun yang disebut palitoxin ketika diprovokasi. Palitoxin mematikan ketika dicerna atau disuntikan ke dalam aliran darah, tetapi juga bisa berbahaya saat menyebar di udara. Menggosok zoantid dapat memicu mereka untuk memuntahkan racun yang menyebar sebagai aerosol dan membahayakan mereka yang menghirupnya. Buat dilepaskan ketika karang direbus di dalam air atau pecah juga dapat menyebabkan kerusakan. Menghirup racun biasanya menyebabkan gejala mirip flu yang mungkin termasuk demam tinggi, nyeri otot, batuk, kesulitan bernafas, dan iritasi mata. Para ahli merekomendasikan untuk menangani karang yang mematikan di ruang yang berventilasi baik sambil menggunakan sarung tangan, pelindung mata, dan masker wajah. Hewan peliharaan dan anak-anak kecil juga harus dijauhkan dari air atau zat yang bersentuhan dengan zoantid. Terima kasih telah menonton!